Halo semuanya, kita ketemu lagi pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi bahasa pemerograman yang disebut dengan bahasa R mengapa kita belum pelajari bahasa R? bahasa R dikembangkan pertama kali oleh Robert Gentleman dan Cross IHK pada tahun 1993 dan ada beberapa keunggulan bahasa pemerograman R ini mengapa perlu kita pelajari khususnya dalam proses pengolahan data dan statistik ada beberapa alasan yang mendorong saya mempelajari bahasa pemerograman ini yang pertama karena bahasa R sendiri masih terus dikembangkan hingga saat ini setelah hampir 30 tahun ya bahasa ini diciptakan pertama kali dan popularitasnya terus meningkat dalam penggunaannya khususnya oleh para ilmuwan statistik dan bahasa pemerograman R juga memiliki paket pengolahan statistik yang sangat lengkap dan hampir semua proses statistik ada dikembangkan paket-paket pengolahan datanya dalam bahasa pemerograman R dan yang ketiga ini salah satu yang paling penting karena bahasa pemerograman ini bebas digunakan oleh siapa saja secara terbuka jadi ini tiga alasan mengapa saya menggunakan bahasa pemerograman R kita mulai saja ya untuk sumber aplikasinya kita bisa mendorong langsung dari beberapa alamat website ini ada dua aplikasi yang akan kita download yaitu bahasa pemerograman R itu sendiri dan IDE nya yaitu aplikasi yang akan kita gunakan dalam proses pengembangan bahasa R kita akan langsung membuka alamat websitenya untuk kita bisa tunjukkan bagaimana mendownload aplikasi ini baik ini adalah website tampilan dari airmanproject.org tempat dimana kita akan mendownload program R nya ya kita tinggal klik link download CRN ini kemudian kita akan diarahkan ke server repository dimana bahasa ada master bahasa R disimpan master programnya disimpan kita bisa memilih salah satunya untuk kita mendownloadnya misalnya di Indonesia ada di www.go.id setelah kita klik dia akan mengarahkan kita ke page untuk mendownloadnya disini ada tiga link yang disediakan sesuai dengan operating system yang kita gunakan dan komputer kita pada tutorial ini saya akan menggunakan versi Windows nya kita klik klik kemudian untuk IDE nya kita akan menggunakan RStudio ini adalah websitenya rstudio.com kita akan mendownload aplikasinya kita tinggal klik produk kemudian RStudio RStudio sendiri ada yang gratis dan ada versi berbayarnya kita akan menggunakan versi gratisnya ini sudah sangat cukup untuk kita gunakan dalam tutorial statistik kita pilih stop kemudian download RStudio versi desktop kita pilih yang versi free link ini akan mengarahkan kita ke link download aplikasi RStudio saya sebelumnya sudah mendownload bahasa pengurusan R dan RStudio nya kita akan coba buka langsung jadi saya sudah tekan disini dan ini adalah shortcut untuk RStudio oke ya demikian tampilan awal saat kita pertama kali membuka RStudio ada beberapa Windows yang ditunjukkan disini yang pertama itu konsol di sini adalah Windows dimana bahasa pengurusan R akan dijalankan kemudian environment Windows disini nanti akan ada beberapa komponen yang kita gunakan dalam pengurusan R kita akan ditampilkan disini dan ini adalah for Windows lain-lain beberapa fungsi bahasa pengurusan R juga akan ditampilkan di Windows ini dan ada satu Windows lagi yang kita akan munculkan yaitu script Windows kita klik pojok sini maka dia akan muncul di bagian atas script Windows ini merupakan Windows tempat kita mengetikkan dan pemrograman pemrograman kita jadi RStudio sendiri kita bisa menjalankan bahasa R di sini dengan dua cara ya kita ketikkan terlebih dahulu di script Windows ini ataupun kita langsung jalankan melalui konsol Windows ini seperti yang kita lihat pada video kali saya akan menunjukkan beberapa fungsi utama yang sangat mendasar bagaimana bahasa pengurusan R yang dijalankan dengan RStudio ini saya akan berikan contoh sederhana saja semoga cukup memberikan gambaran nantinya ya di dalam bahasa pengurusan ada komponen dasar yang akan selalu digunakan yaitu variable pada bahasa pengurusan geraman kain saya akan tunjukkan contoh sederhana misalnya variable 1 saya beri nilai saya beri nilai 3 kemudian variable 2 saya beri nilai 4 ya ini saya ketikan langsung di konsol ya ini artinya saya telah mengisi variable 1 dengan nilai 3 dan variable 2 dengan nilai 4 nah enter saat saya ingin memambil kembali variable ini saya tinggal ketikan saja variable 1 saya enter maka akan ditampilkan nilai 3 dari variable 1 saya ketik variable 2 saya enter akan ditampilkan nilai 4 dari variable 2 kalau saya menjumlahkan kedua variable ini bagaimana caranya saya tinggal menggunakan fungsi matematika yang mendasar variable 1 tambah variable 2 berapa hasilnya 7 tepat sekali akan ditampilkan angka 7 di dalam untuk perkalian variable 1 saya kalikan dengan variable 2 simbol perkalian tetap menggunakan tanda bintang seperti di Excel mungkin ya maka hasilnya adalah 12 tepat sekali demikian juga beberapa fungsi matematika lain ada juga yang mirip dengan di Excel mungkin bagi yang pernah mencoba misalnya variable 1 saya pangkatkan dengan 2 dengan simbol caping gitu maka hasilnya adalah 9 yang tepat sekali jadi ini adalah contoh bagaimana saya menjalankan program R dengan R studio melalui konsol Windows saya juga bisa menjalankan bahasa pemogram R sebelumnya saya mengetikkan di bagian script Windows saya berikan contoh di atas variable 1 saya isi dengan angka 2 misalnya atau saya ganti saja biar jelas disini saya berikan nama variable 3 kemudian disini variable 4 saya beri nama dengan saya beri video 5 misalnya kemudian disini saya lakukan proses misalnya misalnya saya beri nama variable baru jumlahnya saya berikan value merupakan variable 3 tambah variable 4 maka saya akan mengisi variable jumlahnya dengan hasil penjumlahan dari variable 3 kemudian bagaimana saya memunculkan hasil dari jumlahnya saya tinggal ketik jumlahnya disini kemudian bagaimana kita menjalankan aplikasi ini kita tinggal paling gampang adalah kita blok kemudian kita jalankan dengan tombol run disini saya klik run maka dia akan muncul di konsol Windows di bagian bawah ini kita lihat disini jumlahnya di hasilnya dari variable 3 dan 4 jumlahnya sama dengan 7 ya dan kalau kita perhatikan di environment Windows bagian kanan ini maka ada beberapa values yang sudah tersimpan di environment Windows ini kita bisa tunjuk di dinyatakan hasilnya disini ini adalah contoh sederhana untuk bagaimana menggunakan konsol Windows dan script Windows yang ada di RStudio contoh berikutnya adalah ada komponen penting juga dalam bahasa pemrograman R yang sangat sering digunakan dalam pengolahan data yaitu vektor apakah itu vektor? saya akan berikan contoh sederhananya seperti ini vektor adalah serangkaian data yang D akan digunakan dalam pengolahan data statistik saya akan memberikan contohnya misalnya vektor 1 saya akan mengisinya dengan data saya saya awal dengan C kemudian buka kurung kemudian saya isi dengan nilai 1, 4, 6, 2 dengan baris program ini artinya saya mendeklarasikan vektor 1 yang diberi nama vektor 1 dengan data 1 4 6 dan 2 bagaimana menampilkan vektor ini? sama dengan variable tadi kita tinggal ketik vektor 1 kemudian kita blok kita coba jalankan run maka hasilnya akan ditampilkan disini yaitu vektor vektor 1 terdiri dari 1, 4, 6, dan 2 kita akan coba jalankan beberapa fungsi statistik sederhana terkait vektor variable vektor 1 kita misalnya rata-rata kita akan mencari rata-rata data ini 1, 4, 6, 2 ini terapakah nilai rata-ratanya maka kita tinggal ketik men ya dimana men adalah rata-rata dalam bahasa statistik kemudian kita buka kurung kita tinggal beri nama disini fact1 kemudian kita enter ya disini belum terlihat maka kita tinggal ketik men kita tinggal ketik ketik misalnya baiklah meennya akan saya simpan ke dalam satu variable ya saya misalnya meennya 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 dalam meennya ini maka saya tinggal jalankan baris program ini dengan menuran kita akan lihat hasilnya kemudian kita ketik disini meennya double n oke kita run kita lihat hasilnya ini akan keluar poin 3,25 jadi ini adalah nilai rata-rata dari data 1,4,6,2 kita juga bisa melihat nilai maksimum nilai minimum dan beberapa fungsi statistik lainnya saya berikan contoh lain misalnya disini kita langsung ketik min min dari fact1 artinya apa saya akan coba di console windows artinya kita akan melihat nilai minimum yang ada di vektor 1 berapa nilai minimum yang paling kecil yang mana 1 benar ya kita coba tingkatkan keluar angkasa kita coba lihat nilai poximum dari fact1 misalnya maka yang akan keluar hasilnya adalah betul sekali 6 oke demikian perkenalan awal dari bahasa pemrograman R dan aplikasi RStudio sebagai IDE nya semoga bisa memberikan gambaran awal bagi kita untuk memulai belajar bahasa pemrograman R sukses salallahu